Intro Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu Anakan membahas materi matematika soal cerita volume kubus Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 Dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 Ada di halaman 160 Anak-anak Asyik Berlatih Bab 4 Bangun Ruang Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini Materi Asyik Berlatih Anak-anak Selesaikan soal berikut Tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu Baik, ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak Sebuah bak penampungan air berbentuk kubus Mempunyai panjang rusuk 95 cm Berapa cm kubik volume bak penampungan tersebut? Baik, ibu bahas anak-anak Di sini untuk bangun kubusnya Ini sudah ibu gambarkan Panjang rusuknya adalah 95 cm Ini selanjutnya kita diminta menentukan volumenya Berarti diketahui S-nya atau panjang rusuknya 95 cm Selanjutnya kita diminta menentukan volume dalam satuan cm kubik Volume ini sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk atau S kali S kali S Ini sama dengan 95 cm dikali 95 cm Ini dikali lagi 95 cm Hasilnya ini sama dengan nanti anak-anak mengoreksi kembali 857.375 cm Satuannya adalah cm kubik Soal nomor 2 anak-anak Luas salah satu sisi kubus 36 cm persegi Tentukan volume kubus tersebut Baik, ibu bahas di sini sudah ibu gambarkan Untuk kubusnya kita ambil salah satu luasnya di sini Atau luas alasnya boleh anak-anak Ini luasnya adalah 36 cm persegi Sedangkan sisi dari bangun kubus ini berbentuk bangun persegi anak-anak Jadi untuk menentukan panjang rusuknya di sini Rusuk Rusuk dikali rusuk Ini sama dengan ibu Tuliskan di sini Ibu nyatakan dalam A Dalam nyatakan A ini luas alas atau luas salah satu sisi Ini sama dengan r dikali r sama dengan r kuadrat sama dengan A Untuk menentukan r kita cari akar kuadrat dari A Berarti akar kuadrat dari 36 cm persegi Akar kuadrat dari 36 cm 6 cm Jadi rusuknya 6 cm Untuk menentukan volume Boleh menggunakan luas alas dikali r Boleh Bisa juga r dikali r dikali r Sama saja Luas alasnya dikali rusuknya Atau rusuk kali rusuk kali rusuk Nanti hasilnya juga sama 6 cm Dikali 6 cm Dikali 6 cm Ini sama dengan 6 dikali 6 36 dikali 6 Ini 216 Ini 6 pangkat 3 anak-anak 216 Satuannya cm kubik Soal nomor 3 anak-anak Edo mempunyai akwarium berbentuk kubus Dengan panjang rusuknya 120 cm Jika Edo hanya ingin mengisi air setengahnya saja Berapa volume air yang harus dimasukkannya Baik disini bangun kubusnya sudah ibu Gambarkan panjang rusuknya Disini adalah 120 cm Semuanya sama panjang anak-anak 120 cm Yang diisi disini Setengahnya saja Disini diisi Setengahnya saja Anak-anak yang bawah disini Ini yang diisi air Ibu tulis dulu Diketahui Rusuknya Sama dengan 120 cm Yang ditanya adalah Setengah volume Jadi volume Ibu nyatakan dalam SP ini artinya setengah Ini volume Setengah Dari Bangun kubus ini Ini nanti bisa Dalam satuan cm Kubik Bisa kita ubah ke dalam Liter anak-anak CM CM kubik Di sini Volume Dari setengah Bangun kubus Berarti Setengah Dikali Tusuk Dikali Tusuk Dikali Tusuk Sama dengan Setengah Dikali Tusuknya 120 cm Di sini Dikali 120 cm Dikali lagi 120 cm Selanjutnya Kita sederhanakan dulu Di sini Dibagi 2 1 Dibagi 2 60 Di sini Tinggal 12 Dikali 12 144 Anak-anak Dikali 6 144 Dikali 6 Kita kalikan dulu 6 x 4 24 6 x 4 24 Ditambah 2 26 6 x 1 6 Ditambah 2 8 8 8 6 4 Nah, ada 1 2 3 1 2 3 Satuannya CM kubik Sampai di sini Boleh Atau Kalau kita mau Melanjutkan Ke satuan liter Anak-anak Ini Kita ubah Di sini 1 Desimeter kubik Ini Sama dengan 1 liter Selanjutnya 1 Desimeter kubik Ini Sama dengan 1000 cm Kubik Jadi Kalau CM kubik Diubah ke DM kubik Dibagi 1000 Anak-anak Ini Sama dengan 864 DM kubik DM kubik Sama dengan Liter Anak-anak Sama dengan 864 Liter Ini Bisa di 864 CM kubik Bisa ke 864 Liter Bisa juga Ke liter Di sini Lanjut Ke soal Nomor 4 Anak-anak Ali Membuat Kerangka Kubus Panjang Kerangka Kubus Total Adalah 120 cm Berapa Volume Kubus Yang Ali Buat Baik Anak-anak Di sini Kita ketahui Ini Banyak Rusuknya Ini Panjang Kerangka Kubus Kubus Tulis Ini Panjang Kerangka Ibu Nyatakan Dalam PK Panjang Kerangka Adalah 120 cm Ini Selanjutnya Kita Menentukan Rusuknya Di sini Banyak Rusuknya Tulis Dulu Banyak Rusuknya Ini Sama dengan 12 Pelu Anak-anak Ketahui Bangun Kubus Mempunyai 12 Rusuk Yang Sama Panjang Berarti Panjang Rusuknya Atau R Sama Dengan Panjang Dari Kerangka Ini Dibagi Dengan Banyak Rusuk 120 cm Ini Dibagi Dengan 12 Sama Dengan 10 cm Jadi Ini Panjang Rusuk Dari Kubus Di sini Adalah 10 cm Anak-anak Kalau Kita Diminta Menentukan Volumenya Berarti Volume Sama dengan Tusuk Dikali Tusuk Dikali Tusuk Sama dengan 10 cm Dikali 10 cm Dikali 10 cm Sama dengan 1000 Ini Sablannya cm Kubik Soal Nomor 5 Anak-anak Kotak Kotak Gabus Berbentuk Kubus Volumenya 13.824 cm Kubus Salah Satu Permukaannya Akan Dicat Warna Hijau Sedangkan Permukaan Lainnya Dicat Warna Guni Berapa Luas Permukaan Yang Berwarna Hijau Baik Ibu Bahasa Anak Diketahui Dulu Di sini Volume Dari Bangun Kubus Ini Adalah 13.824 Untuk Menentukan Luas Salah Salah Permukaannya Di sini Ini Kita Menentukan Panjang Rusuknya Dulu Anak-anak Ini Rumusnya Rusuk Dikali Rusuk Dikali Rusuk Di sini Sama dengan Volumen Kubus Anak-anak Rusuk Pangkat 3 Ini Rusuk Kali Rusuk Kali Rusuk Rusuk Pangkat 3 Sama dengan Volumen Kalau Untuk Menentukan Rusuk Berarti Akar Pangkat 3 Di sini Dari Volumen Sama dengan Akar Pangkat 3 Dari 13.824 Ini Caranya Seperti Ini Ini Cara Cepatnya Nanti Ibu Membahas Di video Tersendiri Anak-anak Ini Kita Titik Dari Kanan 1 2 3 3 Dari Kanan 13 Kita Cari Satu Bilangan Kalau Dipangkatkan 3 Hasilnya 13 Yaitu 2 2 Pangkat 3 8 Ini Berarti 2 Kita Cari Lagi Di sini Suatu Bilangan Kalau Dipangkatkan 3 Angka Satuannya 4 Yaitu 4 4 Pangkat 3 64 Angka Satuannya 4 Berarti Di sini 4 Satuannya Adalah Zentimeter Sudah Ketemu Panjang Rusuknya Di sini Adalah 24 4 cm Selanjutnya Yang berwarna hijau Di sini Dari Di sini 24 Dikali 24 cm Anak-anak Karena Berbentuk Persegi Luas permukaan Yang berwarna hijau Banyak Cici kubus Ada 6 Yang berwarna hijau 1 Yang berwarna kuning 5 Luas permukaan Yang berwarna hijau Berarti 24 Dikali 24 24 cm Dikali 24 cm Ini sama dengan 24 kuadrat itu 576 Anak-anak 576 Satuannya Cm Persegi Soal nomor 6 Anak-anak Ali memasukkan air Pada cetakan es Yang berbentuk kubus Dengan panjang rusuk 5 cm Jika terdapat 25 cetakan es Berapa volume air Yang harus Ia siapkan Baik Ibu bahas Anak-anak Di sini Untuk cetakan es Sudah ibu gambarkan Berbentuk bangun kubus Ini untuk satu cetakan Anak-anak Ini Panjang rusuknya Adalah 5 cm Berarti Diketahui Panjang rusuk Atau es Adalah 5 cm Selanjutnya N Ini adalah Banyak cetakan Ada 25 Yang ditanyakan Adalah volume total Anak-anak Volume total itu Ini Volume total Yang ditanyakan Ini nanti Dalam satuan Cm Kubus Volume total Di sini Ini Sama dengan N Dikali Dengan volume Dari Bangun kubus Sama dengan Nnya tadi 25 Anak-anak 25 Dikali Volume Dari Bangun kubus Berarti S Dikali S Dikali Dengan S Sama dengan 25 Dikali S Nya tadi 5 cm Dikali Dengan 5 cm Dikali Dengan 5 cm Sama dengan 25 Dikali Dengan 5 Dikali 5 25 Dikali 5 125 CM Kubus Anak-anak Ini Hasilnya Sama dengan 3125 CM Kubus Nanti Anak-anak Bisa menghitung Kembali Nomor 7 Siap Seminggu Sekali Beni Menguras Bak mandi Berbentuk Kubus Kedalaman Bak mandi Tersebut 80 cm Setelah Dikuras Ia Mengisinya Kembali Hingga Penuh Berapa Volume Air yang Diperlukan Baik Di sini Sudah Ibu Gambarkan Bak mandinya Di sini Panjang Rusuknya Adalah 80 CM Di sini Berarti R Sama dengan 80 CM Ini Yang ditanyakan Adalah Volumenya Karena Volume Air Yang diperlukan Untuk Mengisi Hingga Penuh Ini Nanti Bisa Dalam CM Kubik Bisa Juga Nanti Kedalam Liter V Sama Dengan R Dikali R Dikali R Ini Sama dengan R Pangkat 3 Sama dengan 80 CM Dikali 80 CM Dikali 80 CM Sama dengan 8 8 8 8 Pangkat 3 512 Ini ada 0 3 3 1 2 3 Satuannya CM Kubik Kalau mau kita ubah ke liter Anak-anak 1 1 DM Kubik Ini Sama dengan 1 Lipat 1 DM Kubik Ini Sama dengan 1000 DM Kubik DM Kubik Kalau kita Jadikan ke DM Dibagi 1000 Sama dengan 512 DM Kubik Ini Kalau kita Jadikan liter Jadi 512 Liter Anak-anak Bisa Volumenya Ke 512 DM Kubik Bisa juga 512 Liter Soal Nomor 8 Anak-anak Kotak Kubus Rusuknya 4 Meter Diisi Kubus Kecil Dengan Panjang Rusuk 2 CM Berapa Kubus Kecil Yang Dapat Diisikan Kedalam Kubus Besar Baik Disini Kubus Besarnya Sudah Dibu Gambarkan Disini Panjang Rusuk 4 Meter Selanjutnya Untuk Kubus Kecil Panjang Rusuk 2 CM Ini Berarti Diketahui Rusuk Ini RG Dinyatakan Dalam RG Anak-anak Rusuk Kubus Besar Sama Dengan 4 Meter Ini Sama Dengan 400 CM Anak-anak Kita Samakan Satu Ke CM Selanjutnya Rusuk Kubus Kecil Sama Dengan 2 CM Banyak Banyak Kubus Kecil Yang Dapat Diisikan Kedalam Kubus Besar Berarti Ini Sama Dengan Volumen Kubus Besar Dibagi Dengan Volumen Kubus Kecil Ini Sama Dengan Volumen Kubus Besar Berarti R Besar Pangkat 3 R Besar Pangkat 3 R Besar Dikali Dengan R Besar Dikali Dengan R Besar Dibagi Dengan R Kecil Dikali Dengan R Kecil Dikali Dengan R Kecil Sama Dengan R Besarnya Sama Dengan 400 CM 400 CM Dikali 400 CM Selanjutnya Dikali Lagi 400 CM Di sini Selanjutnya Kita bagi Dengan R Kecil 2 CM Dikali 2 CM Dikali Lagi 2 CM Sama Dengan CM Dengan CM Kita Sudah Sama Di sini Tinggal 4 Dibagi 2 4 Dibagi 2 2 Dibagi 2 2 Dibagi 2 1 Sama 2 Dibagi 2 1 4 Dibagi 2 2 2 Dibagi 2 1 4 Dibagi 2 Tinggal 200 Kali 200 Kali 200 2 Kali 2 Kali 2 8 0 Ada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Kubus Kecil Soal 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 nomor 9 Benny dan Lina memiliki Akwarium Berbentuk Kubus Benny memiliki Akwarium Dengan panjang Rusuk 30 cm Sedangkan Akwarium Lina Panjang rusuk 35 cm Apabila Akwarium Lina Diisi air Hingga penuh Dan Dituangkan ke Akwarium Benny Berapa Air Yang tumpah Baik Ibu bahas Di sini Sudah Ibu gambarkan Untuk Akwarium Lina Yang besar Di sini Panjang Rusuknya Adalah 35 cm Selanjutnya Panjang Akwarium Benny Ini rusuknya Panjang Rusuknya Adalah 30 cm Ini Ibu tuliskan Dulu Untuk rusuk Yang besar Panjang Panjang Ini adalah 35 cm Selanjutnya Rusuk Yang kecil Ini panjangnya Adalah 30 cm Volumen air Yang tumpah Ini sama Dengan Selisih Dari Kubus Yang besar Di Dengan Volumen Kubus Yang kecil Ini Volumen Kubus Besar Ini Dikurangi Dengan Volumen Kubus Yang kecil Anak-anak Volumen Itu Rusuk Rusuk Kali rusuk Kali rusuk Ini sama Dengan Rusuk Yang besar Dipangkatkan 3 Dikurang Dengan Rusuk Yang kecil Ini Dipangkatkan 3 Arti 35 cm Dikali Dengan 35 cm Dikali Dengan 35 cm Ini Dikurang Dengan 30 cm Dikali Dengan 30 cm Dikali Dengan 30 cm Ini Beri tanda Kurung Anak-anak Jadi Ini Sudah Cara Kita Berpikir 35 Dikali 35 Dikali 35 Hasilnya Adalah 42 875 Disini Satu Hanya cm Kubik Kita Kurangi Dengan 3 Kali 3 Kali 3 Ini 27 Anak-anak 27 Nol Ada 3 27 Ribu cm Kubik Ini Kalau Kita Kurangkan 42 Dikurang 27 15 15 Itu 875 Satuannya cm Kubik Kalau Keliter Dibagi Seribu Anak-anak 15 875 Liter Lanjut Ke Soal Nomor 10 Anak-anak Sebuah Pak Penampung Air Berbentuk Kubik Memiliki Panjang Busuk 2 Meter Harga Air 400 Per Liter Berapa Uang Yang Harus Dikeluarkan Untuk Mengisi Penuh Pak Penampungan Air Tersebut Baik Disini Bujelaskan Dulu Anak-anak Disini Panjang Rusuknya Adalah 2 Meter Panjang Rusuknya 2 Meter Air Sama Dengan 2 Meter Ini Kita Menentukan Volume Terlebih Dulu Anak-anak Disini Volume Volume Dari Volume Dari Kupus Ini Adalah R Dikali R Dikali R Sama Dengan 2 Meter Dikali 2 Meter Dikali 2 Meter Sama Dengan 8 2 2 2 8 Meter Kubik Ini Kalau Kita Jadikan Diter Anak-anak Perlu Anak-anak Ketahui Bahwa 1 Meter Kubik Ini Sama Dengan 1 Kiloliter Sedangkan 1 Kiloliter Ini Sama Dengan 1000 Liter Kita Jadikan Liter Dulu Karena Disini Per Liter Sama Dengan 8 Kiloliter Disini 8 Kiloliter Sama Dengan 8 8000 8000 Liter Sekarang Biaya Untuk Mengisi Penuh Buat Penampungan Air Berarti 8000 Liter Ini 8000 Liter Dikali Dengan 400 Rupiah Anak-anak 400 Rupiah Ini Per Liter Kalau Liter Dengan Liter Kita 32 Nol Ada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Disini Komak 00 Jadi Biaya Yang Harus Dikeluarkan Adalah 3 200 Rupiah Anak-anak Oleh Karena Itu Ini Kita Seharusnya Menghemat Air Kalau Kita Per Liter Beli 400 Rupiah Saja Untuk Mengisi Satu Pak Penampungan Air Kita Harus Mengeluarkan Biaya 3 200 Rupiah Oleh Karena Itu Kita Harus Tetap Menghemat Air Ibu Sudah Selesai Membahas Materi Ini Terima Kasih Anak-anak Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Ten Dan Bermanfaat Bermanfaat